Berikut adalah hasil perempat final Indonesia Open 2024 sesi kedua. Di perempat final ganda putra, Sabar Karyaman Guttama, Mohamad Reza Pahlevi, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Pohesuan, dengan skor 21-17, 14-21, dan 21-16, dalam durasi 57 menit. Sementara itu, satu wakil Indonesia yang belum bertanding, Mohamad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan Fikri-Bagas, merupakan match ke-10 di kort 1, dan head-to-head kedua ganda putra, adalah 0-4 untuk keunggulan ganda putra Denmark. Di perempat final tunggal putri, Wang Ziyi, berhasil menang atas pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor 21-18, dan 21-18, dalam durasi 45 menit. Di perempat final tunggal putra, Carolina Marin, berhasil mengalahkan pemain China, Han Yue, dengan skor 21-18, dan 21-16, dalam durasi 27 menit. Chen Yufei, berhasil menang atas sesama tunggal putri China, Sung Suoyun, dengan skor 21-15, dan 21-7, dalam durasi 37 menit. Di perempat final ganda campuran, Decapol Puah Faranukroh, Sapsire Taeratana Chai, berhasil mengalahkan pasangan Indonesia, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, dengan skor 21-16, dan 21-17, dalam durasi 41 menit. Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan sesama pasangan China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 21-17, 11-21, dan 21-16, dalam durasi 57 menit. Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan ganda campuran Hong Kong, Tang Chunman, Seying Sweat, dengan skor 21-17, dan 21-10, dalam durasi 30 menit. Tan Qianmeng, Lai Peijing, berhasil mengalahkan ganda campuran Korea, Kim Wonho, Jong Nang, dengan skor 21-18, dan 21-19, dalam durasi 39 menit. Berikut adalah, hasil pertandingan lain, perempat final, Indonesia Open 2024. Terima kasih telah menonton!